Untuk pekan ini materi kita tentang Java Arrays, mungkin Anda sudah lihat dari ilustrasi yang saya pilih untuk title slide Array kali ini itu suatu kereta. Jadi mungkin sudah keduga maksud saya dengan Array itu di mana kita akan membuat suatu kereta of data types. Kita akan membuat suatu susunan berderet, data type yang kita perlukan biasanya dalam satu konteks atau dalam satu task, atau dalam satu keperluan, kita bisa memiliki dalam satu deret. Sebenarnya kita sudah melihat sesuatu yang sebetulnya berupa Array. Saya akan coba mengingatkan Anda bahwa kita sudah belajar tentang strings. Kita sudah belajar tentang strings, terutama di bagian elementary Java programming, ini kita sudah belajar tentang strings, dan kita juga sudah tahu bahwa suatu string, contohnya di sini saya pakai kata malam, kalau di dalam Java saya bisa membuat string malam ini dengan membuat suatu identifier atau variable string, tipenya string. Ketika kita mempelajari tipe data string ini, kalau Anda ingat, saya sempat membuka dokumentasinya di Oracle, karena banyak metode-metode yang bisa kita manfaatkan dari string. Contohnya, kalau kita lihat string ini, sebenarnya dia terurut dengan alamat-alamat, indeks-indeks tertentu, lokasi-lokasi tertentu. Jadi itu nomor 0, 1, 2, 3, 4, yang mana kita sudah belajar. Kalau di string ada metode-metode seperti char R, kita juga bisa lihat panjangnya berapa. Dan sebenarnya, string yang sudah kita kenal itu adalah suatu deretan, suatu array isinya char. Jadi isinya char M, char A, char L, dan seterusnya, dan ini adalah satu deretan. Jadi ini adalah array. String adalah array dari char. Kalau saya punya data type lain yang bukan char, saya juga bisa kok, saya kalau punya integer, misalnya beberapa yang semuanya diperlukan dalam satu konteks yang sama, saya bisa menyusunnya dia menjadi suatu deretan. Dengan konsep yang sama seperti tadi, saya kasih dia indeks 0 sampai 4, dan saya urutkan dia di dalam suatu integer array. Jadi saya punya array, ini logonya, sorry, berlogo, simbol array, ini adalah hurung siku seperti ini, dan saya kasih tahu bahwa tipe yang ada di dalam situ adalah integer. Dan inilah basic dari array yang kita punya. Itu adalah suatu data structure yang mengoleksi, ngumpulin sederetan variable-variable yang saya butuhkan, biasanya dalam konteks atau pesk yang sama, dan tipenya harus sama. Tadi di video sudah kelihatan ya, kalau tadi lagi ngumpulin string, berarti saya tidak bisa memasukkan angka integer. Sama ya, kalau di sini saya lagi pakai double, contohnya artinya saya tidak bisa memasukkan string atau char, karena saya sudah bilang bahwa ini adalah double. Setiap lokasi ini, setiap anggota dari array ini, juga disebut sebagai element. Kita juga sudah belajar ya, bahwa array itu adalah reference type. String juga adalah reference type. Jadi kalau saya punya suatu variable di sini, double my list, isinya my list itu apa? Dia isinya adalah suatu alamat atau reference yang menunjuk ke lokasi di mana saya menyimpan informasi saya. Jadi isinya bukan array-nya langsung, tapi dia menunjukkan lokasi yang menunjuk ke tempat pertimbangan. Ini akan menjadi penting ketika kita nanti mau melakukan hal-hal terhadap array. Untuk pertemuan hari ini, saya akan coba fokus dulu pertama ke one-dimensional arrays. Kita lihat, secukup apa waktu saya, apakah mungkin kita lari ke multi-dimensional arrays. Mungkin bisa sih untuk hari ini, karena harusnya array ini bukan konsep yang baru ya, buat Anda, tetapi kita hanya risio saja dengan sintaks jangka. Oke, jadi pertama tentang one-day array. Apa itu one-day, satu dimensi, satu deret, sama seperti yang tadi kita tunjukkan, string yang cuma satu dimensi, ataupun integer yang satu dimensi. Langsung saja ya, ini caranya kalau saya mau deklarasi array dan membuat array. Note bahwa ini dibedakan ya, ada deklarasinya dan ada pembuatan. Jadi di sebelah kiri itu ada deklarasinya, itu deklarasi identifier-nya ya. Jadi contohnya di sini, double fungsi ku my list. Di sini saya memberi tahu, saya mendeklare, saya menisiasi, saya mengatakan, ini identifier saya. Namanya adalah my list, isinya adalah double, dan dia akan berupa array. Saat saya melakukan deklarasi ini, saya belum punya array-nya, saya baru deklar saja bahwa saya akan buat array. Nah, untuk membuat array-nya itu sendiri, saya perlu membuat new, saya pakai operator new. Jadi contohnya kurang lebih seperti ini. Ketika saya punya double my list, di sini saya punya sesuatu, saya kasih nama my list, di sini belum ada array-nya, dia baru alokasikan doang, saya deklarasi, saya punya array, namanya my list, baru di sebelah kanan ini, oh, saya, my list saya, mau nunjuk ke mana? Kan isinya reference ya. Saya mau nunjuk ke mana? Saya mau menunjuk ke suatu tempat, misalkan di dalam memory, yang saya tahu, oh saya perlu tempat untuk 10 buah double berberet. Jadi misalkan di pojok sini ya. Tentu saja, maksud saya lokasi itu tidak fisik. Harfiah ada di kanan kiri gitu ya. Tapi contohnya, saya tahu bahwa di sini oke, saya akan alokasikan 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, saya tahu bahwa oke, ini ada bagian di memory yang saya akan simpankan untuk array kamu, kata si compiler. Saya simpanin 10 ya, karena kamu cuma minta 10. Minta 10, jadi saya punya 10, dan tempat dia ada di situ, itu yang tersimpan di dalam my list. Di my list itu isinya adalah menunjuk ke tempat ini. alamatnya ini, tempat mulainya ini, kita masuk ke my list. Mungkin Anda pikir, akan repot bu, kenapa sih harus dua kali, dua kali? Ya, nggak apa-apa deh. Boleh kok, cuma sekali aja. Jadi dalam satu deklarasi, secara sintak, saya bisa melakukan keduanya. Saya bisa deklarasi, langsung saya buat tempatnya, saya minta memorinya gitu ya, berapa banyak, dan untuk data type apa. Jangan lupa saya harus menggunakan keyword new. Nah, nanti kita akan belajar lebih banyak tentang keyword new ini, ketika kita masuk ke bagian objek ya. Untuk sementara, saya izin skip dulu, menceritakan apa sih artinya keyword new ini. Jadi, kalau saya punya keperluan untuk membuat array of charts, atau array of boolean, saya tinggal declare ID, mau mah declare saja, bahwa ini saya punya charts, array of charts, saya kasih nama X, saya perlu 28, sorry, 26 maaf, salah ya, kalau disuruhnya 26, 26, lalu 11 boolean. Oke, jadi sampai sini sudah dalam satu step, saya nggak repot-repot melakukan dua kali, saya langsung bilang, di sini saya bilang, saya punya daerah tancar, saya kasih nama X, tunjuk ke lokasi yang sudah disiapkan, yang isinya cukup untuk menyimpan 26 buah chart. Begitu pula dengan boolean. Yang kedua. Nah, tetapi, chart itu kan nilainya bisa apa saja kan ya. Jadi, contohnya di sini saya tahu, saya punya variable X di sini ya, lalu saya menyimpan, anggaplah 26 ya, anggaplah ini 26, dan ini saya kasih petunjuk, bahwa dia menunjuk ke sana. Gitu ya. Nah, tapi satu-satunya hal yang saya tahu at this point, adalah bahwa, tempat yang ditunjuk oleh X ini, adalah tempat yang saya pesen, kotan-kot ya, saya pek gitu ya, saya pesen, hey, saya perlu lokasi, saya perlu kursi yang cukup, saya perlu lahan yang cukup, untuk nyimpen 26 buah chart. Tapi, chart yang mana, saya belum kasih tahu. Saya belum kasih tahu apakah chart-nya X, apakah chart-nya Y, apakah chart-nya A, saya belum kasih tahu, apakah chart-nya tanda dolar, saya belum kasih tahu. Nah, jadi kalau gitu, ketika saya mulai pertama kali itu, isinya apa dong, tadi yang di kanan, itu yang panjang di sebelah sini, itu isinya apa. Saya cuma ngasih tahu bahwa saya butuh 26 lokasi, tapi saya belum kasih isi ini. Nah, untuk ini, kalau untuk array, ada yang menamakan default value, karena dia merupakan reference type, jadi secara default, kalau saya punya numerik, kalau tadi double, di contohnya ini ya, double, dia akan isi, yang tadi ini, my list, sorry, bisa saya jelek amat, my list, ya kan, my list kosong kan, dia akan menuju ke lokasi yang ada 10 tempat untuk double. Dia akan diisi 0 dulu. 0 dulu. Kalau dia double. Kalau char diisi dengan default unicode ini, lalu untuk boolean type, dia akan berisi false. Begitu ya, jadi secara default, si array akan punya numerik. Nah, untuk mencegah, kadang-kadang kalau kita memberi ruang untuk program, mengisi dengan nilai-nilai default ini, ada kemungkinan saya lupa nanti, untuk mengisi nilai yang sesungguhnya. Contohnya misalnya double ini, isinya harusnya nilai-nilai, apa namanya, nilai-nilai UPS misalkan. Kalau saya sampai lupa, untuk mengisi nilainya, 71,4 dan seterusnya misalkan ya, dia nggak akan memberi saya, sintaks error kan, karena dia udah punya nilai default, yang diberikan oleh compiler. Jadi, kalau saya merasa perlu untuk langsung kasih tahu, nilai-nilai atau angka-angka apa aja yang harus saya simpan, saya juga bisa membuat array, dengan langsung memberi tahu statement tadi. Contohnya tadi di video yang kita lihat di depan, dia langsung memberi array of cars, dia langsung kasih nama, Camaro, Tesla, dan seterusnya gitu ya. Jadi bisa dalam satu ini, jadi saya nggak perlu pakai nilai 4 lagi di sini, karena secara implicit, saya udah kasih tahu kok kalau saya butuh tempat, untuk suatu array yang isinya 4 buah. integer seperti ini. Oke, jadi, kalau kita lihat contoh yang ada di slide saya, ada 4 buah inisialisasi yang akan menimbulkan error. Oke, kita akan bahas kiri atas ya, kalau menurut Juan, Juan, dan Arvin kiri atas error. Kira-kira error nggak ya? Error. Saya akan bahas kenapa kok, tenang. Lalu, yang kiri bawah, oke, yang kanan bawah atas, oke, yang kanan bawah juga, kanan atas dan kanan bawah, dua-duanya, oke. Jadi yang kiri atas, errornya di mana? Errornya adalah, kita lihat di sini, tadi kita udah belajar bahwa ada 2 cara yang untuk melakukan deklarasi ya, ada 2 cara untuk melakukan deklarasi, bisa disatuin jadi satu baris, bisa juga dipisah jadi 2 step. Nah, kalau yang pertama ini 2 step ya, yang pertama, dia ngedeklarasi, kedua, dia baru kasih tahu, ini akan error, karena di sini saya belum bilang, saya perlu buat berapa, jadi di awal ini belum dibuka, dan saya lupa keyword tertentu tadi. Nanti ya, lalu yang kiri bawah, ini oke, ini agak double sih, ngasih taunya bahwa saya bikin tempat untuk integer, dan saya kasih tahu, saya butuh 4. Yang kanan bawah, ini adalah perbaikan dari yang ini, dan yang kanan bawah, eh, kanan atas, mohon maaf, kanan atas adalah perbaikan dari yang kiri atas, yang kanan bawah ini juga oke. Yang saya lakukan, deklarasi pertama, saya butuh 4 nih, lalu saya kasih tahu satu-satu. jadi kurang lebih yang dilakukan di kiri bawah, dan yang dilakukan di kiri bawah, kiri bawah dan yang kiri bawah kurang lebih sama, hanya saja yang kanan lebih panjang saja ya, karena saya kasih tahu satu-satu. Kita akan cek, apa sih error yang terjadi di kiri atas. Kita akan coba ya. Saya akan coba. Saya akan coba. Apa sih error yang terjadi, kalau seandainya saya lakukan yang kiri atas, saya akan coba. Ups. Oke. Kita inden ya, lihat sesuai dengan convention ya. Sorry, sebentar. Di sini saya punya integer, namanya my int, integer ada yang namanya my int, jadi 9177. Kita coba. Error apa sih yang dikasih sama dia? Caps log. Oke. Ini illegal start of int expression. Jadi yang membuat error adalah, ops, sorry. Yang membuat error yang kedua nih, justru nih. Ada yang kurang, keyword yang tadi saya bilang, tolong diterima dulu ya, saya jelasin ya nanti di objek, saya bilang tadi. Saya lupa, ngasih tahu ya, bahwa ini harusnya, my int sama dengan apa, saya harus kasih tahu dengan keyword new. Saya harus bilang ke dia. Saya minta tolong, saya kasih tahu ke komennya, tolong dong simpenin lokasi atau memory yang cukup untuk menyimpan itu. Saya perbaiki ya, yang kanan atas ya, tadi kan ini adalah perbaikannya ya, seperti ini. New int ya. Kalau saya perbaiki, ini saya mendengar new int range, panjang, saya nggak kasih tahu panjangnya eksplisit ya, tapi saya bilang isinya 9177, dan juga compile, dia udah nggak ngatet lagi. Oh, maksud kamu tadi, bahwa saat kamu punya suatu variable, reference, namanya my int, yang menunjuk ke mana. Saya mau dong dibikinin lokasi, tempat saya mau nyimpan integer baru, integer array baru, maaf, yang isinya 9177. Maka dia akan meng-assign my int ini, isinya adalah alamat, saya bilang alamat pakai tanda kutip ya, karena tekniknya bukan address yang disimpan, lokasi tempat integer array saya disimpan. Begitulah yang menjadi kesalahan di sini. Oke, kalau kita sudah tahu caranya untuk membuat array, sekarang saya udah punya array ini. Bisa dong sekarang saya mengakses satu persatu array saya yang udah jadi. Bisa, gampang kan saya punya tempatnya, saya tahu di indexnya 0, ini indexnya 1, indexnya 2, dan indexnya 3. Mudah ya? Kalau kayak gitu, saya gampang ya, nanti langsung saya, sorry, gampang kalau gitu, kalau saya tiba-tiba punya bulayan, contoh array ya, contohnya seperti ini, saya kan tinggal akses aja yang saya mau, misalkan saya mau mengakses contoh array, array di address 0, gitu ya. saya juga bisa address, 3 juga saya bisa ngasih. Kita buka, dia isinya apa? Kita jalankan ya. Nah, dia akan keluar false, karena tadi kalau bulayan, defaultnya adalah false ya. Oh, kalau gitu, kalau tadi data type-nya beda, gimana? Double. kalau double, tadi defaultnya apa? 0 kan ya? Kalau dia numerik, saya compile, saya jalan, iya, 0. Jadi pakai titik, karena dia bentuknya adalah double. Tidak ada integer, integer, maka dia akan berisi 0. Karena dia adalah integer, tidak ada koma. Oke, aksesnya gampang lah ya, kalau gitu, akses gampang, tinggal saya kasih tahu saya mau akses, indeks ke berapa. Begitu pula dengan yang dulu kita pernah pelajari. Saya pernah menceritakan tentang command line parameters waktu kita belajar tentang method main. Bahwa selama ini, ketika kita membuka deklarasi main, sebenarnya main method itu selalu menerima argumen array of string. Saya lupa ada judulnya apa ya waktu itu ya. Saya izin cari dulu bentar. Main, main, apakah? Ya, bukan ya. Bukan. Oke ya, ARGS dan Pak. Oke, kita coba ya di sini ya. Kalau gitu, ini saya tutup dulu aja. Ini saya pakai yang judulnya raise just biar mudah ya. Saya ternyata sudah tahu bahwa dia akan membawa, si main itu sendiri akan membawa argumen-argumen. Kalau saya nggak salah, terakhir kali kita belajar ini, saya pernah ngenyetak panjangnya si ARGS. jadi kalau si ARGS ini ini adalah apa yang saya kirim bersama dengan komen lainnya. Jadi ketika saya tidak jahat raise, dia nggak bawa argumen. Nol panjangnya kan. Kalau saya bilang, halo, dia bawa satu argumen. Kalau saya buat, halo, 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 gitu kan, dia membawa tiga argumen. artinya, kalau saya juga mau mengakses satu per satu, saya juga bisa nih. Yang ada di indeks nol, misalkan, saya juga bisa. Misalkan, indeks nol, saya maunya, saya bawa siapa aja ya. Coba kita lihat ada siapa aja sih di kelas ini. Jangan juan lagi ya yang lain ya. Saya akan panggil Kemal tadi kan. Lalu ada juga yang kelihatan di depan saya ya. Ada Kylie. Lalu ada juga Gabriela. Berarti yang ada di tempat nol, itu siapa? Kemal. Kalau saya mau akses di indeks dua, saya kompil ulang ya. Berarti Gabriela. Nah, di sini kelihatan bahwa kalau saya pengen mengirim argumen di command line, ini akan bisa saya akses dan saya manipulasi di dalam main saya. Saya bisa ya, misalnya, ngirim argumen angka kan bisa saja misalnya panjang circle, sorry, radius circle, ingat kan, contoh program yang kita pelajari di awal, saya bisa kirim langsung melalui argumen. Langsung baru saya untunglah di situ luas atau lingkaran, keliling lingkaran. Tapi yang paling penting diketahui adalah kita perlu memproses dia sebagai suatu ring. Jadi saya perlu akses satu persatu menggunakan index. Kalau gitu, kalau saya bisa mengakses, kan tadi kan saya ada tunjukkan ya, kalau saya punya array, saya bisa akses bergantung dengan index-nya. Jadi index 3 mau saya akses untuk dicetak bisa, index 10 saya bisa cetak juga misalnya. Tapi kalau gitu saya juga bisa mengakses elemen-elemen itu dan saya bisa utak-aktik ya. Saya bisa melakukan edit-editan. Saya bisa melakukan edit dengan mengakses satu persatu. Dan editan yang bisa saya lakukan ya menggunakan mathematical manipulation seperti yang sudah kita pelajari. Contohnya saja, kalau yang seperti ini, saya kan mulai dengan 0-0-0-0 ya sebagai default. Kalau saya mau proses seperti ini, maka ya dia akan mengikuti apa yang saya suruh di situ. Yang pertama adalah assignment, direct assignment yang pertama saya bilang 7, langsung jadi 7. Untuk 1 saya ngambilnya gimana? Saya mengakses dulu yang 0 lalu saya kali 2 ya ini adalah increment dan ini juga adalah assignment dan increment. Ingat ya, ini adalah operator-raporto yang kita pelajari di elementary jahat. Jadi saya bisa akses, saya bisa manipulasi. lalu kalau saya perlu mengakses semua daftarnya, saya juga bisa visiting every element. Saya bisa loop, kita sudah belajar loops ya, saya bisa ngeloop dari I sampai 4 dalam hal ini saya print untuk setiap elemen. Jadi contohnya ya, kalau saya tadi punya contoh array yang tadi ya, misalkan saya punya sampai 10 gitu ya, sampai 10 gitu kan. Lalu berarti saya juga bisa disini for I sama dengan 0 sorry kurungnya lupa I sama dengan 0 I lebih kecil daripada 10 karena indeksnya 0 sampai 9 ya, kalau panjangnya 10 I plus plus lalu saya bisa minta tolong program saya untuk nge-print array di index D gitu ya, saya bisa ini kalau saya jalanin, oh sorry camel kailinya nggak kepakai jalan array selalu dia akan nge-print 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tetapi kalau saya mau hati-hati saya juga lebih baik tidak hard code seperti ini 10 kan saya tulis ya saya juga bisa menggunakan array supaya saya tahu kalau tiba-tiba saya saya bisa reuse gitu loh potongan code ini dengan array yang lain nggak harus manual saya hitung berapa panjangnya tapi saya juga bisa gunakan apa ups ternyata typo contoh saya bisa gunakan itu untuk nggak usah pakai minimal kaili ya nah dia juga bisa ini untuk mengakses panjang supaya saya nggak salah kalau saya hard code lagi yang bisa saya lakukan dengan array tadi kalau ngeloop kan saya pakai for ya berarti saya harus punya variable yang ngeloop yang dalam hal ini saya pakai i gitu ya nah apa yang terjadi kalau saya kebetulan salah nih kayak tadi kan saya udah kasih contoh ya misalkan disini saya untuk menjaga saya panjangnya nggak akan melebihi panjangnya array saya pakai length gimana kalau saya tuh kebetulan lupa dan saya punya loop sampai 20 gitu ya padahal array saya kan cuma 0 sampai 9 saya coba compile compile nya nggak error loh lalu saya jalankan dia akan keluar exception ketika kalau di index 0 nggak masalah sampai index 9 nggak masalah tapi begitu saya bernilai 10 dia error judulnya cukup jelas ya exception yang keluar ini cukup obvious array index out of bounds artinya indexnya tadi cuma sampai 9 kok kamu mau ngakses 10 nggak ada alamat itu nggak ada dan kita akan keluar array index out of bounds khusus di java kita juga punya cara untuk melakukan looping yang berbeda kalau tadi saya harus menggunakan variable tambahan i gitu ya buat ngeloop saya juga bisa menggunakan tipe seperti ini contoh lihat bedanya antara baris ini ini adalah 4e sama dengan 0 i lebih dari 4 yang saya iterasikan adalah bukan elemennya itu sendiri jadi ini bisa ini array saya ini array my inch ada 4 panjangnya ini array my inch menunjuknya ke sini nah ini yang saya iterasikan contoh satu adalah bilangan ini 0, 1, 2, 3 tapi kalau di sini yang saya iterasikan adalah elemennya sendiri for int element from my int saya nge-print element tersebut tentu saja tipe data yang saya pakai tergantung dengan tipe data apa yang ada di dalam tipe data saya jadi saya juga bisa melakukan looping menggunakan for each loop nah ini hanya ada untuk ini bisa dimanfaatkan kalau content arraynya tidak perlu saya apa-apakan tidak perlu saya modifikasi jadi biasanya cuma kalau buat nampilin doang atau nyetak doang karena tidak perlu saya manipulasi yang perlu saya edit dan kedua adalah ketika saya tidak perlu informasi indeks kalau saya perlu informasi indeks contohnya saya misalnya saya punya array isinya adalah nilai-nilai UTS terurut dari paling tinggi ke paling rendah misalnya penting untuk saya tahu penting untuk saya tahu itu ada di dianetan berapa indeks berapa nah untuk kasus yang seperti itu dimana saya perlu tahu urutan perlu tahu indeks bukan pilihan yang tepat menggunakan for each oke sekarang saya sudah punya array saya punya array saya saya punya array misalkan saya punya array yang mau saya simpan tadi nilainya adalah 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya 1, 2, 3, 4, 5 kita cek ya saya tidak salah tidak tidak oke nah tadi kan saya ngeloop ya ketika saya ingin mengakses masing-masing elemennya tapi gimana kalau saya tidak mau repot-repot ngeloop saya perlu tahu kok kontennya si array itu semuanya saya mau tahu yaudah deh saya print array-nya bukan elemennya saya mau nge-print langsung array-nya saya mau tahu dong ini array isinya apa aja jalankan ya oh ternyata bukan begitu caranya kalau saya punya my inch di sini tempat apa yang tersimpan di my inch bukan array saya sendiri melainkan jadi kalau saya punya disini saya punya my inch kan my inch yang tersimpan di my inch bukan array of integer 9177 bukan 9177 mungkin disini 9177 dan yang akan tersimpan di dalam my inch adalah nunjuk ke sini alamat quote-unquote saya hesitant untuk pakai istilah alamat karena tekniknya bukan alamat tapi dia menunjuk ke identitas objeknya jadi identitas array-nya jadi array-nya nyimpen di mana dia itu punya identifier tersegiri dan inilah atau identifier-nya paling tepat itu adalah hash code betul apa kata Juan tapi kalau kita mau simplify ceritanya cukup untuk kita gunakan simplification bahwa ini nunjukin lokasi tempat array saya secara fisik tersimpan lalu ternyata saya pakai array dalam konteks ini untuk menerima seperti ini oke thank you very much oh namanya sudah berubah main arrays main arrays nah disitu muncullah dia dengan sintaks tertentu ya sintaks dia adalah elemen saya elemen 1, 2, 3, 4, 5 dan ditutup dengan kurung kurawal dan ini sama ya kalau saya punya array of string contohnya misalkan saya punya array of string lalu isinya tadi saya isi temal kaili dan gabriella ya tadi kalau gak salah lalu saya akan coba jalan jalan dia akan keluar dengan format yang sama ditutup dengan kurung siku dan isinya 1, 2, 3 nah ini kalau anda agak-agak gak ingat persisnya jangan berhenti seperti biasa java documentation is your best friend bisa buka saya buka dari sini ya cuman sebaiknya kita nge-refer ke java 17 ya karena kita lupa di java 17 disini kita juga punya erase yang mana kita bisa melihat apa aja sih yang ada disini yang barusan tadi saya ceritain adalah nah dia punya berbagai method two string yang bisa menerima array of boolean array of byte array of jam dan ini ingat methods ya yang sudah kita pelajari minggu lalu ini kenapa banyak banget method two string yang saya punya ini yang dinamakan overloading methods ingat ya kita flashback ke minggu lalu karena saya punya definisi method two string dengan methodnya namanya two string dengan list of argumentnya beda-beda ini boolean ini byte ini salah satu contoh dari methods yang di overload oke nah omong-omong tentang tadi bahwa yang tersimpan adalah quote-unquote alamat ya atau hashcode atau identitas dari tempat array itu disimpan nah kita juga harus hati-hati seandainya kita ingin melakukan kopian array karena meng-copy array jadi ketika saya pertama mengatakan hey saya punya suatu array isinya double panjangnya tiga lalu tiba-tiba saya punya array lain B yang mana saya bilang dia sama dengan A ini saya bukan membuat dua buah yang kayak gini ini ada satu lagi ini kan A yang pertama dibuat B bikin tempat baru no melainkan karena A tadi isinya apa A itu bukan isi array sendiri kan tapi A itu isinya adalah panah atau alamat atau identitas tempat saya nyimpan new double ring ini B sama dengan A artinya dia akan meng-copy isinya A isinya A tadi apa alamat kan reference kan bukan arraynya sendiri sehingga kalau saya melakukan seperti yang ada di layar ini potongan code di layar ini sama aja kayak baris kedua sama aja kayak B saya kasih tunjuk saya bikin dia nunjuk ke tempat yang sama persis terus kalau saya isem melakukan cetak saya mencetak adresnya atau hash code dia akan mengeluarkan adres yang sama persis karena dia menunjuk ke tempat yang sama persis saya coba pakai contoh yang tadi kita punya saya punya string contoh array lalu disini saya punya string contoh array 2 gitu ya sama dengan contoh array gitu ya itu lalu saya nggak pakai arrays ya saya pakai nge-print alamat langsung ya karena kita mau lihat dia nunjuk ke tempat yang sama atau enggak kita compile dia menyimpan dia menyimpan alamat atau identifier yang persis sama lokasinya persis sama identifier hash identifier yang exactly the same jadi untuk ngopi itu kita harus lebih hati-hati kalau saya cuma bilang sama dengan itu artinya saya menunjuk barang sama kenapa ini penting karena kalau saya punya dua buah pointer kurang tepat saya bilang pointer tapi saya punya dua buah variable yang isinya reference ke array yang sama nah disini my int nunjuk ke suatu tempat yang isinya 9177 9177 gitu ya my int my int dia nunjuk ke yang kesini lalu saya juga punya array kedua yang saya kasih nama copy int note bahwa disini saya langsung bilang copy int sama dengan my int gak pakai kata new berarti saya nunjuk ke tempat yang sama persis saya nunjuk ke lokasi yang sama persis artinya kalau saya iseng ngedit-ngedit yang copy int my int pun akan berubah dan yang terjadi disini walaupun harusnya yang kedua doang yang saya ubah yang pertama pun ikutan keubah jadi hati-hati kalau yang kita sama dengankan itu adalah refer mana dia basically ini nunjuk ke tempat yang exactly the same jadi gimana dong bu caranya kalau saya mau ngopi bisa sih saya ngopi elemen kayak gini saya look seru jadi disini my int dia nunjuk ke yang 9177 kan tadi ya disini saya punya copy int saya bilang oh dia adalah suatu copy int suatu array yang panjangnya 4 oh saya bikin deh new pakai kata new artinya saya mesen tempat yang isinya 4 di sebelah sana tapi at this point di titik ini nilainya kan masih 0 0 0 0 default jadi untuk ngopi value-nya saya iterasikan dari 0 sampai length-nya dan saya copy oh yang disini harus disamain dengan yang ini jadi baru pada titik ini pada iterasi ini saya ubahin jadi 9 1 7 7 dan dengan demikian kalau copy intnya saya ubah di tempat ini jadi 6 6 yang akan berubah hanya yang copy karena tadi saya ngopinya eksplisit pakai kata new nanti tempatnya beda hanya nilai masing-masing elemen yang saya lakukan dan ini saya melakukan kopian elemen mungkin anda mikir rempong banget ya bu saya harus melakukan copy satu per satu harus new sendiri lalu saya copy di java utile arrays juga ada method yang bisa dimanfaatkan ada copy of yang bisa dimanfaatkan untuk melakukan copy array jadi contohnya disini saya bisa panggil arrays.copy of saya bisa copy my ints dan kirim panjangnya berapa ada cara lain ada kalau saya mau saya juga bisa menggunakan cara seperti ini saya pakai system.array copy saya pakai array copy ini bukan dari arrays ya jadi bukan dari arrays ya bukan dari utile.arrays nggak perlu saya import tapi dari system.array copy apa sih argumen yang dikirim source array source position mulai di mana saya ngopinya destination array destination position tempat ngopinya mulai dan panjang yang mau di copy jadi mana yang Anda perlukan ya beda Anda juga bisa pakai yang copy off tadi bisa juga pakai system.array copy tergantung kebutuhan ada perbedaan bahwa kalau untuk array copy off yang pertama tadi ya itu nggak cuma copy elements dia membuat array baru sedangkan kalau system.array copy copies into an assisting array assisting array itu apa destination array-nya ya destination array-nya harus dibikin duluan di dalam hal ini saya bikin duluan saya bikin copy ins duluan yang saya kirim sebagai argumen di array copy ini yang saya kirim ya sebagai argumen jadi ada which one to you serah saja tergantung kebutuhan Anda kalau saya nggak perlu ngopi semuanya saya juga bisa melakukan copy of range jadi nggak cuma ngopi seluruh array-nya tetapi saya copy range-nya saja saya cuma perlu naro dari range satu sampai akhir nol sampai akhir bisa juga dan apakah sampai di sini ada pertanyaan sorry harusnya nggak saya stop tapi nah beberapa hal yang bisa kita lakukan dengan array adalah pertama untuk memudahkan kita nyari contohnya seperti yang bawah ini contoh bawah ini saya bisa menyimpan informasi saya tidak random melainkan bisa saya sort ya nah kebetulan karena kita sekarang sudah tahu gimana caranya mengimport method-method dari kelas arrays saya bisa gunakan sort arrays.sort jadi di sini array saya akan sort tanpa harus repot-repot saya lakukan sorting kita coba ya kalau gitu kita sorot eh kita sort tapi saya nggak mau pakai string saya mau pakai int aja dulu biar nggak terlalu kompleks ini saya punya misalkan 0 9 6 4 5 6 7 gitu ya lalu saya mau melakukan arrays.sort saya mau print dulu deh saya mau print satu dulu gitu ya saya mau print yang ini dulu satu array.sort string itu dulu lalu saya akan tampilkan arrays.sort sebentar array sort eh tadi sort lalu saya copy ulang kita coba ya compile jalan kelihatannya dia nge-sort dari kecil ke besar jadi secara ascending dari kecil ke besar dan ini dilakukan in place maksudnya dia nggak perlu ngopi dulu ke tempat lain gitu dia akan lakukan sorting gampang ya tinggal panggil method ini salah satu keuntungan yang bisa kita dapatkan dari menggunakan library dari arrays tadi nah masalahnya adalah kalau saya pakai method default dari sort adalah saya mendapatkannya increasing atau ascending order saya juga perlu melakukan revisi seandainya saya perlu melakukan sorting arrays dari besar ke kecil misalnya saya mau nge-sort nilai nilai UTS lalu saya mau nge-sort dari besar ke kecil karena lima orang pertama akan dapat hadiah saya bisa lakukan menggunakan cara-cara seperti ini yang pertama saya gunakan metode-metode dari arrays saya sort lalu saya reverse dari kecil ke besar lalu saya reverse dari ujung terakhir ke dari akhir ke depan atau bisa juga saya lakukan secara manual karena yang bawah ini ini dilakukan secara manual yaitu saya membuat sorry saya membuat array kopian array berikut array lain untuk saya lakukan perubahan oke jadi untuk ini saya bisa lakukan dengan method reverse tambahan saya bisa gunakan sort the other way around seandainya kalau misalkan saya mau melakukan pengisian nilai default saya juga bisa lakukan saya masih memanfaatkan method-method yang saya dapat dari kelas arrays saya bisa masukkan saya bisa gunakan method fill artinya kalau fill saya isi dengan 100 isinya diisi semua lalu saya juga bisa lakukan 137 isinya 177 kalau ada bing jangan lupa kalau this is your best friend kita lihat ya kalau fill isinya apa saya bisa mengirim informasi saya bisa mengirim integer dan saya kirim file satu nilai artinya saya akan memberikan nilai tersebut ke semua elemen itu yang pertama tadi kita lakukan 100 100 ini yang pertama kita lakukan satu nilai saja semuanya beresai yang kedua adalah kalau saya lakukan ini integer array from to infel artinya apa yang terjadi ketika saya manggil yang kedua ini dari indeks 1 sampai indeks 3 saya isi dengan nilai 7 seperti ini what else can we do with arrays saya juga bisa mengecek dua buah array ingat gak waktu kita mempelajari cara membuat dua buah array sama dengan string yang pernah kita pelajari contohnya misalkan disini misalnya saya punya int contoh array lalu saya punya yang kedua sorry harusnya dari saya punya ini saya punya contoh array saya kasih nama array 1 dan array 2 isinya sama persis tapi kalau saya ngecek array 1 sama dengan array 2 ini kan buleian arutnya ini adalah buleian kalau saya coba ngecek dia akan bilang false karena ingat ini new dan new artinya saya menyimpan secara eksplisit array 1 menunjuk ke satu tempat array 2 pakai kata new menunjuk ke suatu tempat jadi 2 lokasi ini sama persis tetapi saya juga bisa ngecek apakah konten 2 array itu sama atau enggak contohnya disini saya punya 2 array kalau sama dengan sama dengan kayak yang tadi saya tulis itu enggak bakal bisa dia akan anggap bahwa itu 2 hal yang berbeda tetapi kalau saya pakai method arrays yang equals array start equals saya harus kirim ya saya harus kirim dua-duanya jadi saya disini kirim array 1 array 2 maka harusnya dia akan menganggap ini adalah 2 array yang sama dia bilang true karena kalau pakai method equals dia ngecek kontennya elemennya dia cek tapi kalau misalnya pakai sama dengan sama dengan dia melihat referensinya juga sama atau enggak dalam hal ini referensinya akan dari tadi kita membicarakan referens ini harus hati-hati kalau saya menggunakan array karena kalau saya memanipulasi suatu variable yang bentuknya array artinya saya sedang memanipulasi referensinya jadi maksudnya saya adalah gini saya punya saya punya suatu array namanya X saya simpan isinya X ini bukan array-nya disini tapi disini dia punya alamat atau penunjuk ke tempat lain yang ada array-nya ini apa sih maksudnya ingat nggak kita pernah belajar dari tadi waktu dulu kita belajar tentang JAPA ada istilah pass by value dan pass by reference ingat nggak waktu kita belajar tentang methods di pertemuan sebelumnya kita pernah belajar kalau saya pindah ke method dan saya utak-atik variable saya di dalam method yang ada di main itu nggak ikut taruh ubah ingat ya karena ketika saya nge-pass ke method yang saya pass itu adalah apa value bukan dari bukan reference tetapi kalau saya nge-pass reference apa yang terjadi dia akan ikut keubah kalau misalkan saya sedang mengerjakan sesuatu di method ingat kalau kita sudah pernah bahas bahwa Java is pass by value Java selalu menggunakan pass by value kita akan lihat contohnya kita punya passing ini jangan kebanyakan saya akan contohnya ini pakai check erase saya akan ingatkan Anda dengan x dengan integer kalau misalnya integer x akan kekirim misalnya ke mystery saya simplify jangan serempong ini saya akan simplify dulu kita simpan dulu lalu kalau si integer x ini saya lakukan mystery x lalu saya punya method public void mystery lalu saya punya y disini lalu saya bilang y sama dengan 8 kalau saya isem print x sebelum dan setelahnya harusnya enggak ngaruh walaupun kalau di dalam method ini biar clear banget saya pakai istilah yang sama x juga disini di dalam method x gitu ya kita coba kita jalanin ya saya akan coba jalankan ini saya kasih nama check erase bukan walaupun isinya belum erase ya kita akan cek apa yang terjadi integer saya nilainya 5 di dalam method nilainya 8 karena saya ubahkan saya manual ganti gitu kan tetapi ketika saya balik ke main x tidak ikutan berubah karena ketika saya manggil mystery x disini nih ketika saya manggil mystery x yang dikirim ke method ini adalah nilainya x bukan x nya sendiri jadi dia tidak ikutan berubah tapi tidak seperti itu apabila saya menggunakan array contohnya ini array saya ini adalah array saya lalu saya akan pakai ini address dot print sorry to string to string saya akan kirim my array saya akan copy dua kali lalu yang terjadi adalah sekarang saya mau ngirimnya my array lalu saya iseng a naruh my array disini lalu saya kasih nama beda saya pakai x disini my array dua lalu disini adalah elemen pertama mau saya ganti jadi seribu lalu disini saya akan let's check jadi sama seperti yang tadi integer saya lakukan hal yang sama saya tidak pakai disini saya punya integer saya kirim saya cerah dulu biar lihat dalamnya saya kirim ke mystery method saya dan mystery method saya melakukan modifikasi terhadap argumen yang diterimanya yang diterimanya dalam array dua dia melakukan modifikasi di dalam method saya cetak lalu setelah melalui pemanggilan method saya cetak lagi gini dan coba cek tidak ada sintaks error alhamdulillah lihat apa yang terjadi ketika saya mulai saya punya 123 saya kirim ke sini lalu dia jadi 123 dan saya utak atik tapi ternyata setelah saya kembalikan ke main ikutan berubah gini padahal katanya java itu pass by value katanya yang dikirim ke situ adalah nilainya saja value nya saja bukan reference nya bukan variable nya kalau array dia kok gak mengikuti prinsip yang sama kalau array kok dia ikutan berubah di main ada apa di situ mungkin anda akan pikir kalau begitu array itu pass by reference dong ya bu karena yang tadi dikirim ikutan berubah di main ikutan berubah tetapi setelah saya baca banyak saya masih bisa percaya gak ya dengan pengakuan di dokumentasi resmi java bahwa java itu strictly pass by value gak ada cerita pass by reference yes ini tetap bisa saya pahami bisa saya anut ya prinsip java ini hanya berlaku pass by value kebetulan saja kalau saya sedang menggunakan array yang saya punya di dalam value saya itu adalah reference jadi kalau misalkan ya contohnya kalau saya tadi punya integer saya punya integer x isinya adalah 3 lalu saya memanggil suatu method yang menerima method yang menerima x yang akan dikirim ke method ini adalah isinya integer yaitu di dalam konteks primitive data tapi isinya 3 itu simply isinya nilai 3 yaudah gak masalah jadi nilai 3 disitu tetapi kalau saya punya array type atau gak harus array type saya generalisasi jadi reference type kalau tadi saya punya my array kan nilai dia bukan arraynya sendiri kan tetapi tadi suatu hash lalala lalala gitu ya kalau kita udah cetak dia menunjuk isinya suatu panah yang isinya adalah array saya sehingga ketika saya manggil method saya mengirim my array sebagai argumen yang dikirim tetap value-nya tetapi kebetulan aja value-nya itu bukan merupakan integer bukan merupakan suatu nilai yang biasa melainkan isinya adalah selamat isinya adalah reference sehingga disini tetap berlaku kok peraturan yang tadi kita sudah anut sama-sama bahwa Java is strictly passed by value nah ini ada beberapa referensi yang bisa dibaca kalau pasti penasaran kok bisa gitu ya nah secara resmi Java itu tetap ngotot tetap bilang enggak kok saya masih passed by value hanya saja kebetulan Java punya dua jenis data kita data primitive yang isinya nilai integer nilai double atau tipe data reference yang mana isinya the actual value-nya itu adalah address of the heap jadi address tempat saya taruh memori tempat saya taruh jadi dalam hal ini kita tetap bilang bahwa Java is passed by value hanya saja ya emang yang passed itu adalah alamatnya atau referensi jadi sekarang kita sudah tahu si array itu bisa diapa-apain kita sudah bisa deklarasi array kita sudah bisa modifikasi kita sudah bisa manipulasi kita sudah bisa sorting tadi ya nah sekarang saya mau pakai saya itu tahun lalu saya nyimpen saya nyimpen semua nilai dari mahasiswa DDP2 kelas B tahun lalu kelas B ada 76 orang saya mau compare yang tahun lalu dengan yang tahun ini misalkan saya mau taruh semua informasi saya tentang nilai UPS ke dalam jalan-jalan jelas ini nggak cukup ya saya cuma punya 5 lokasinya kalau saya cuma punya 50 kurang buat 76 kalau saya sudah punya 76 nanti yang tahun ini mau saya tambahin kurang dong ya saya harus tambahin terus saya mau bikin array yang lebih gede lagi but I can si array itu minusnya adalah begitu saya bilang saya butuh saya tag tempat untuk 5 buah double yaudah dia pokoknya bikinnya tempat untuk 5 buah double saya nggak dikasih lebih kalau saya tiba-tiba butuh 10 ya nggak bisa saya cuma punya tempat buat 10 jadi nggak bisa yang bisa saya lakukan kalau saya maksa banyak untuk menyimpan informasi yang lebih banyak saya bisa copy kalau memang mau saya bisa buat array baru saya copy kalau saya copy nya cuma 5 kan bisa sisanya kan default 0 lalu pelan-pelan saya isi lalu setiap kali saya buat saya harus bikin array baru yang lebih gede dan array baru yang lebih gede tentu saja ini bukan approach yang cukup fleksibel array itu ini soalnya kalau saya kasih 5 yaudah 5 aja kalau 76 ya 76 aja nggak bisa saya tambah tambah tetapi untungnya nanti nanti di akhir semester kita akan belajar struktur data yang dinamakan array list kita belum mempelajarinya itu sekarang karena kita belum masuk ke dalam konsep objects jadi hati-hati sampai saat ini yang Anda ketahui tentang arrays kita nggak bisa nambah-nambah ukuran kalau udah 5 ya sudah 5 saya nggak bisa nambah-nambah yang bisa saya lakukan dengan angka yang fix adalah melakukan searching atau sorting untuk searching dan sorting array saya sudah taruh tambahan referensi di skele untuk bacaan mandiri untuk melakukan searching saya merasa cukup penting untuk kita memahami tentang sorting dan searching karena lanjutan dari kuliah DDP2 adalah kuliah struktur data dan algoritma jadi nanti di struktur data kita akan belajar kayak gitu nggak kita nggak sama saya mohon maaf tapi Anda akan belajar lebih dalam lagi tentang searching ataupun sorting jadi sambil jalan kita belajar arrays kita akan juga menyimpul sedikit tentang tadi sorting sudah sekarang searching misalkan saya punya suatu array seperti ini array saya nilai-nilai seperti ini panjangnya cuma 10 saya saya pengen tahu ada nggak nilai tidak di dalam deretan ini saya bisa nge-search satu persatu dan nge-check apakah ketemu atau enggak sama seperti potongan kode yang tadi Anda sudah tebak dia ngapain waktu tadi kita beri bisa kok saya search yaudah saya pakai linear search aja saya cari aja semua elemen saya kan tadi cuman 10 kan elemen saya cuman 10 saya cek aja tiga ada atau enggak seperti inilah saya punya list saya punya apa array saya punya apa yang saya cari yaudah saya trust in aja kalau ada yang match saya kembalikan i lokasinya lokasinya indeksnya ada di mana kalau enggak ada saya kembalikan negatif satu artinya enggak ketemu nah untuk yang seperti ini tentu saja enggak pas ya untuk kita gunakan for each loop karena kalau for each loop kan tadi ketika kita enggak perlu index betul ya jadi kita enggak bisa pakai for each loop tapi kita harus pakai loop yang biasa oke jadi seperti ini saya akan melakukan pencarian kita bisa bedah ya dia ngapain animasinya sebagai berikut saya nge-search aja pokoknya sini iya bukan eh ketemu saya kembalikan lokasinya di mana cukup simple cukup straightforward tapi bayangkan kalau ini kebetulan ada di lokasi 4 gimana kalau saya punya 1000 bilangan saya punya 1000 bilangan dan kebetulan elemen dengan value 3 itu ada di akhir kita harus iterasi dari 1000 kan 1000 semuanya harus kita iterasi dari 0 sampai 1000 baru kemudian gimana kalau saya punya 10.000 nilai gimana kalau saya punya sejuta nilai tentu saja linear search itu kompleksitasnya linear dia akan kerepotan kita kompleksitas kita itu setara dengan panjang informasi saya punya berapa jadi ini ideal kalau pendek area saya kalau area saya sudah panjang ya tentu saja bukan ini solusi yang tepat cara lain adalah saya bisa lakukan binary search untuk binary search ini saya mem simplify task saya saya tidak perlu nge-search seluruh array untuk bisa melakukan binary search syaratnya adalah array harus diurut dulu dengan ascending order ini bukan hal yang terlalu kompleks karena tadi kita lihat saya pakai arrays dan sort bisa kan langsung nge-sort saya yang ngerjain kalau sudah sorted seperti yang bawah ini my list yang bawah ini seperti ini baru kita bisa lakukan binary search ini adalah potongan code-nya lihat bahwa kita akan membagi bagi dua jadi array kita akan membagi bagi akan kebagi bagi menjadi dua bagi dua bagi dua dan seterusnya makanya binary saya potong jadi dua sampai saya ketemu yang saya cari jadi contohnya seperti ini ketika saya punya suatu array yang sudah sorted maka saya akan bagi dia menjadi dua seret di tengah lalu saya akan cek dia itu ada di kiri atau di kanan kalau ada di kiri berarti saya cuma perlu nge-search di sini kalau di kanan berarti saya cuma perlu nge-search di sini jadi saya divide and conquer saya motong-motong problem contohnya seperti ini kalau saya sedang mencari elemen dengan nilai enam pertama ini adalah array saya saya bagi menjadi dua tengahnya adalah tujuh nilai yang saya cari lebih kecil dari tujuh berarti saya tahu bahwa saya harus ambil parung yang bawah lalu saya bagi dua lagi tengahnya lima punya saya nilai yang saya cari enam jadi saya tahu saya harus ambil parung yang lebih besar dan seterusnya sampai saya ketemu yang sesuai dengan yang saya cari ini adalah salah satu strategi searching yaitu divide and conquer membagi-bagi binary dua saya bagi-bagi untuk memecah problem saya menjadi problem yang lebih kecil tapi untungnya juga sih ternyata si arrays package sudah menyediakan untuk saya method binary search jadi coba kita cek ada nah udah ada ya jadi bahkan kelas arrays yang ada di java ini sudah memberikan saya kemungkinan untuk langsung saja saya pandil binary search ya gak perlu saya implementasikan sendiri udah available untuk kita dan kita udah tahu bahwa ini lebih efektif atau lebih cepat dibandingkan dengan menggunakan apa namanya menggunakan linear search jadi demikian itu pengantar sedikit ketika kita belajar array kita juga belajar sedikit tentang sorting dan searching kemudian 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 Terima kasih.